Musilateral Naval Exercise Komodo adalah latihan non-perang. Latihan ini fokus pada operasi pertahanan maritim, kegiatan bantuan kemanusiaan, bertujuan meningkatkan hubungan kerjasama tenekatan laut dengan negara yang terlibat. MNEC dilaksanakan sekali dalam 2 tahun sejak 2014. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014 di Pulau Batam, Kepulauan Anambas, dan Pulau Natuna. Latihan kedua dilaksanakan pada 2016 di Padang, Sumatera Barat. Latihan ketiga dilaksanakan pada 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Nusa Penida. Multilateral Naval Exercise Komodo keempat rencana akan dilaksanakan pada tahun 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan beberapa kegiatan latihan tahap pelabuhan, diantaranya Lesson from Export, Tabletop Exercise, Command Pause Exercise, OCS Brief, Tactical Floor Game, dan Pre-Sail Brief, serta tahap laut yang akan dilaksanakan di perairan selat Makassar. Medical Civic Action Program melaksanakan pengobatan dan penyeluhan kesehatan masyarakat, Engineering Civic Action Program, International Fleet Review, dan International Maritime Security Symposium. Seperti yang kita ketahui, bahwa Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur, merupakan pusat kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Secara demografis, tergolong kota tipe multi-etnik beragam suku bangsa. Makanan khas Makassar adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalang Kote, Basang, Koe Tori, Palu Butung, Pisang Ijo, Sob Saudara, dan Sob Kondro. Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim tropis muson. Ditandai kontrasnya jumlah rata-rata curah hujan di musim penghujan dan musim kemarau. Kota Makassar memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Beberapa tempat yang akan dijadikan lokasi kegiatan MNEC keempat tahun 2023, diantaranya Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Pulau Barang Lompok, Pulau Lai Lai, Dermaga Untia, SMP Satap 41 Pulau Lai Lai, dan Hotel Kelaro Makassar. Kota Makassar mempunyai Bandara Internasional Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Sulawesi Selatan memiliki banyak tempat wisata bagi wisatawan lokal maupun internasional. Di antaranya, Pantai Losari, Pantai Akarena, Pulau Lai Lai, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Taman Wisata Bantimurung, Benteng Rotterdam, Fort Rotterdam. Merupakan salah satu benteng di Sulawesi Selatan yang megah dan menawan. Merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Goa berjaya sekitar abad ke-17. Untuk mengenal lebih lanjut kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Mari bergabung dan sukseskan latihan bersama Multilateral Naval Exercise Komodo ke-4 tahun 2023.